Seri detektif Li Hoi Jet Oi Eng Si Burung Kenari Warisan Yang Memicu Perdebatan Karya oleh Xiaoping Saduran oleh O.K. Kasus Pertama Gara-Gara Warisan Kapal layar Xuanzang dengan tiga tihang telah meninggalkan pelabuhan Wusung. Melintasi laut yang bergelombang, ia berlayar melewati Chen Hai dan Shen Chia, singgah beberapa jam di Shih Pu untuk memuat dan kemudian melanjutkan perjalanannya melalui San Men Wan menuju Taichou Wan. Sejumlah sekitar 20 orang pesisir duduk berkumpul, menghabiskan waktu senggang mereka selama pelayaran. Dalam buku cerita kuno, kita membaca tentang para pahlawan dengan keahlian silat luar biasa, kata salah satu pemuda. Namun kita belum pernah melihat orang yang benar-benar memiliki keahlian seperti itu. Siapa tahu? Itu hanya lamunan pengarang, kata seorang pesisir lain. Sebenarnya tidak ada orang dengan keahlian seperti yang digambarkan dalam cerita itu. Ah, kau belum tahu, sahabat, kata pemuda tersebut. Sekarang telah muncul seseorang yang sesungguhnya. Apakah kau kenal Li Hiap Ouyeng? Aku pernah mendengar tentang Li Hiap, kata penumpang ketiga, seorang dagang. Katanya, ia berasal dari Fuling Di Se Shuen, tubuhnya langsing dan wajahnya cantik. Tidak terduga bahwa ia memiliki keahlian tinggi dalam seni beladiri dan sering melawan para penjahat. Aku tidak percaya, kata pesisir kedua. Jika kau tidak percaya, pergilah ke Hongyao Road di Shanghai, kata pemuda itu. Dia juga dikenal dengan nama In Hong. Dia memiliki dua rekannya, Kat Po dan Hiang Kat. Mereka tinggal bersama di sebuah gedung. Mereka sangat membenci para penjahat. Mereka bahkan melebihi tokoh-tokoh dalam cerita silat. Janganlah berlebihan, sahabat, kata pesisir kedua. Aku tetap tidak percaya. Apakah kau pernah melihat mereka sendiri? Tentu saja aku telah melihat mereka sendiri, pasti pemuda tersebut. Meskipun pada awalnya aku hanya mendengar cerita orang. Namun, di antara mereka bertiga, In Hong adalah yang terbaik karena keberaniannya dan kecerdasannya. Kat Po juga berani, tetapi agak ceroboh. Hiang Kat adalah yang paling tidak berpengalaman. Dia masih berusia di bawah delapan belas tahun. Kecil, cantik, dan anggun. Bagaimana kau tahu bahwa dia belum genap delapan belas tahun? Tanya pesisir dua dengan menyindir. Apakah kau kenal dekat dengan mereka? Bukan karena saya kenal, tetapi karena saya pernah menari bersamanya sekali. Kata pemuda itu dengan ceria. Bahkan satu kali. Di pojok kiri ruangan di mana mereka berkumpul, seorang pemuda berbicara dengan tangan menyentuh seorang nona di sampingnya. Nona itu adalah Hiang Kat yang menjadi perbincangan. Dia mengenakan sweater biru dengan celana biru dan mantel biru. Di lehernya, ia membawa selembar handuk biru dengan sulaman bunga seruni. Dia tampak tenang memandang laut. Hiang, apakah kau mengenal pemuda ini? Tanya pemuda itu dengan lembut. Dia adalah Leng In, kakak dari Hiang Kat. Ayahnya sedang sakit di shantung dan memanggilnya pulang. Ketika melewati Shanghai, ia mampir dan mengajak adiknya, Hiang Kat, untuk pulang ke Hymen, Tai Chowan. Apakah kau mendengar apa yang dia katakan? Tegasnya. Dia hanya berbicara omong kosong. Jawab nona itu pelan. Selama dia tidak merusak nama baikku. Dia tidak sesabar In Hong, tetapi juga tidak sembrono seperti Kat Po. Sekali, dalam sebuah pesta, aku berada bersama Hiang Kat, lanjut pemuda itu dengan cerita serunya. Dan dia menceritakan betapa seringnya dia menghadapi para penjahat. Menurutnya, kejahatan sangat banyak, sedangkan pahlawan sangat sedikit. Jika ada pahlawan sejati, tidak sulit untuk memberantas para penjahat, sindir pesisir kedua. Berapa banyak penjahat yang sudah mereka lawan? Nona Hiang Kat memberi janji bahwa dengan hati-hati ia akan membasmi semua orang jahat, tanpa ada yang luput. Kata pemuda itu, tampaknya dengan bangga. Sementara itu, lima penumpang baru yang naik di Shifu, yang duduk di bagian depan kapal, terlihat kesal dan murung mendengarkan cerita pemuda tersebut. Di antara mereka, ada salah satu yang tinggi besar dengan wajah yang garang, tersenyum sinis. Sahabat, simpanlah kegembiraanmu. Tak perlu bicara terlalu banyak tentang tiga nona itu, tegur seorang penumpang, yang ketiga. Dengan tidak sengaja, ia melihat ekspresi wajah lima penumpang tersebut. Apa yang salah dengan itu, kata pemuda itu. Aku ingin bicara. Siapa yang ingin mendengar, bisa mendengar. Siapa yang tidak, bisa tutup telinganya. Nona Hiang Kat memberi tahu saya bahwa ia pernah mengalahkan sekelompok bajak laut dari Botek Paong. Setan, kutuk salah satu tamu yang wajahnya garang. Saudagar itu merasa cemas. Rupanya, ia adalah seseorang yang berpengalaman. Jangan-jangan mereka adalah bajak laut atau rekan-rekan bajak laut, pikir Hiang Kat yang juga curiga. Sayangnya aku sendirian, sulit bagiku melawan sejumlah musuh yang begitu banyak, pisiknya kepada Leng In. Lalu bagaimana? Tanya sang adik. Kita lihat saja nanti, jawab sang nona. Di sisi lain, di ujung kanan, seorang wanita sedang bercakap-cakap dengan seorang temannya. Seorang wanita tua tentang penculikan hewan. Sahabatku, mari kita dengarkan ceritanya. Ajak pesisir kedua kepada pemuda itu. Terlihat bahwa ia sangat kesal pada pemuda tersebut. Jangan ganggu aku, balas pemuda itu. Jangan marah, sahabat, setelah penumpang yang tinggi dan berwajah garang. Saudagar itu menarik pemuda itu. Apa kau tidak melihat perbedaan ukuran? Ujarnya. Jika aku harus berkelahi, aku akan mencari musuh yang lebih kecil dan kurus daripada aku. Pemuda itu kecil dan kurus, sementara pesisir satunya tinggi dan besar. Mereka saling diam. Ayo, dengarkan ceritanya, kata pesisir kedua yang baru datang di tengah. Aku bukan bercerita, ini adalah kisah nyata, kata wanita yang bercerita-cerita itu. Ia mengenakan baju dan celana biru. Usianya sekitar 30 tahun. Aku punya seorang teman dari kampung bernama Liok Ah Tin. Kita bekerja bersama di keluarga Han di Shanghai. Majikan kami, Nyonya Han atau Tiabuihi, memiliki kakek yang tinggal di desa Haiwanchun di luar kota Sandman, rumahnya model kuno. Orang itu meninggal beberapa tahun yang lalu. Warisan rumah itu jatuh kepada nyonya saya. Selama setengah bulan, Nyonya Han tinggal di rumah itu untuk mengurus pemakaman kakeknya, lalu kembali ke Shanghai. Rumah itu kemudian diserahkan pada dua pelayan laki-laki. Enam bulan yang lalu, Nyonya Han kembali ke rumah tua itu di Sandman, mengajak dua teman laki-lakinya, satu lelaki dan satu perempuan, dan juga Ah Tin. Mereka meninggalkan Shanghai untuk menghindari musim panas yang terik. Pada suatu malam, Nyonya dan teman lelakinya pergi ke belakang kebun bunga, di mana banyak pepohonan. Kemudian Ah Tin dan teman perempuannya menyusul. Ketika mereka tiba di pepohonan tersebut, mereka mendengar teriakan Nyonya. Mereka terkejut, tetapi segera mencari. Mereka menemukan pemandangan yang menyeramkan. Di bawah cahaya bulan, sekitar 300 langkah jauhnya, mereka melihat seorang pria yang tinggi dan besar. Wajahnya ditutupi topeng merah dengan sebuah kerah yang panjang. Ia mengenakan pakaian yang kuno, seperti pakaian para pemimpin di zaman Boan Chiu. Dan ia sedang menahan seorang wanita, yang jelas-jelas adalah Nyonya Han dari pakaiannya. Wanita itu berlari ke dalam hutan gelap. Mereka mengejarnya. Tetapi orang itu berlari dengan cepat. Mereka tidak dapat mengejarnya. Namun, mereka mengejarnya. Cerita berakhir di sini, dan sepertinya ini cukup mengguncangkan. Benarkah begitu? Tanya pemuda itu. Ini sungguh luar biasa. Jangan potong ceritanya, tegur penumpang kedua. Aku pastikan ini bukan dongeng, tegaskan wanita itu. Lalu, tanya saudagar. Ah, Tin berteriak bahwa orang Boan itu setan, lanjut wanita tersebut. Karena itu, ia tidak berani mengejar lebih jauh. Temannya tidak percaya akan adanya setan, jadi ia terus mengejar. Namun, ia melihat sendiri bahwa Nyonya Han dibawa masuk ke dalam kuburan. Bukti apa yang ada? Tanya saudagar. Batu kuburan terbuka dan tertutup sendiri. Di sela-sela itu, tersangkut sapu tangan Nyonya dengan namanya yang sulamanya Buehe. Sapu tangan itu tidak bisa dilepaskan. Di luar kuburan, ada sepatu kulit putih milik Nyonya yang tertinggal. Ah, saudagar itu merasa gemetar. Lalu, apa lagi? Tanya pemuda itu. Keduanya pulang dan mencoba memanggil dua pelayan lelaki. Mereka mencoba membongkar kuburan itu, tetapi tidak berhasil. Jadi Nyonya Han lenyap begitu saja? Tanya seorang wanita lain, yang wajahnya kasar. Iya. Tuan Han Siekyat, suaminya Nyonya Han, datang setelah itu. Dia melaporkan ke polisi setempat, tapi sudah setengah tahun, kasus itu masih misterius. Mengapa mereka tidak membongkar kuburan itu saja? Tanya wanita lain yang kasar. Polisi tidak percaya cerita tentang setan, dan kuburan itu milik keluarga lain, jadi tidak boleh sembarangan dibongkar. Bagaimana dengan teman pria Nyonya Han? Tanya seorang lagi. Dia ditemukan pingsan di hutan, katanya terkena gas beracun. Ketika ia sadar, ia tidak ingat apa-apa. Aku tidak percaya cerita ini, kata pemuda itu dengan keras. Ini adalah pengalaman Ah Tin, dan dia sendiri bercerita kepadaku, jelas wanita yang menceritakan itu. Suara sekitar 30 penumpang menjadi ribut. Satu sama lain membicarakan cerita wanita itu. Mereka mulai membandingkan cerita dengan cerita dari Liao Chai. Lebih banyak orang percaya pada Nyonya Han yang disambar setan dan diculik. Sedikit yang tidak percaya. Leng In dan Hiang Kat tidak banyak bicara. Mereka lebih memperhatikan kelima penumpang baru itu. Ketika kapal mendekati Sandman One, sebuah kapal lain terlihat sedang mengikuti dari belakang. Dalam waktu 10 menit, kapal itu mendekat hingga terlihat jelas bahwa ada belasan orang di deknya. Beberapa di antaranya mengacungkan senapan. Berhenti! Perintah dari kapal di belakang. Semua orang kaget menunggu kapan tembakan akan terdengar, dan kemudian perdebatan tentang keberadaan setan pun terhenti. Setelah tembakan, beberapa penumpang yang mencurigai mulai bergerak mengambil pistol mereka. Mereka siap menanggapi tanda dari kapal pengejar itu. Namun, Hiang Kat sudah siap. Angkat tangan, serunya. Jangan bergerak! Aku sudah menduga bahwa kalianlah kaki tangan bajak laut. Kawanan bajak laut itu menyerah. Mereka tidak menyangka bahwa sudah ada yang menunggu mereka di sana. Tempat ini terlalu sempit. Pergilah ke kanan sana, perintah Hiang Kat kepada penumpang lainnya. Aku akan menangkap semua bajak ini. Semua penumpang itu berlalu dengan tergesa-gesa. Hiang Kat membersihkan dek, memastikan bahwa jika ia perlu menggunakan senjatanya, tidak akan membahayakan orang lain. Sekarang kalian, pergi ke pojok sana. Perintahnya lebih lanjut. Kawanan itu patuh, berdiri berbaris. Hiang Kat berniat merampas senjata mereka. Ia berencana menangkap semua penjahat itu, tetapi ia sendirian. Ini sulit. Leng In tidak cocok menjadi rekan dalam situasi seperti ini. Ia terlalu lemah. Engko In, pergilah memberitahu kapten kapal agar tidak takut pada bajak laut dan terus melaju. Minta kapten mengirimkan empat atau lima orang kru-nya kemari untuk membantu saya menangkap mereka ini. Leng In menerima perintah itu dan pergi dengan cepat, meskipun agak terhuyung. Pengalaman itu terlalu besar baginya. Hiang Kat tetap waspada, memegang pistolnya dengan siap. Lepaskan senjatamu. Hiang Kat mendengar suara tegas di belakangnya, bersama dengan desisan revolver di belakang kepalanya. Seseorang telah berdiri di belakangnya, membuatnya tidak berdaya. Dengan enggan, ia melemparkan senjatanya. Eh, Taikyong, jangan berdiri saja. Terdengar suara perempuan tadi. Budakku membuatnya tidak berdaya. Lima bajak itu menoleh, termasuk Taikyong, yang kemudian menyambar revolver Hiang Kat. Mereka membawa Hiang Kat dan kawan-kawannya ke ruangan lain, sementara mereka terus mengawasi penumpang lainnya, yang mereka kurung. Tubuh Hiang Kat digeledah oleh perempuan yang tidak dikenal itu. Kemudian, ia diperintahkan untuk pergi ke pojok. Baru sekarang, ia bisa menoleh dan mengenali bahwa bajak perempuan itu adalah salah satu penumpang dengan kulit kasar dan hitam, yang sebelumnya tidak ia curigai sebagai kaki tangan bajak. Kenapa kamu tidak kenalkan bajak perempuan ini? Tanya penumpang yang lain. Maaf, saya tidak menyadarinya, jawab Hiang Kat. Dia naik bersama saya di Shanghai, kata Saudagar. Siapa yang menyangka bahwa dia adalah kaki tangan bajak? Malang sekali, semua barang saya. Barang saya juga akan habis, keluh beberapa penumpang lain. Kemudian, kapten kapal dan Leng In bersama anak buah kapal lainnya muncul di bawah ancaman Taikyong. Tiga layar sudah dikurangi angin, maka kapal berhenti seperti terkunci, ucap Hiang Kat. Tidak butuh waktu lama bagi kedua kapal untuk saling berdampingan. Kemudian, para bajak mulai memindahkan muatan orang. Taikyong dan bajak perempuan itu mulai merampas barang-barang berharga dari tubuh orang-orang. Ketika mereka menggeledah Leng In dan Hiang Kat, dua bajak lain datang dengan perintah dari pemimpin mereka. Ketua kita ingin dua penumpang yang melakukan perlawanan dibawa ke kapal kita. Perintah ini dipatuhi oleh Taikyong, yang menyerahkan dua tawanan itu untuk dibawa pergi. Kemudian, giliran penumpang muda itu. Taikyong memperhatikannya dengan tatapan tajam. Sahabat, apakah kamu kenal Hiang Kat, In Hong, dan Kat Po, bukan? Tanya penumpang lain. Bukan, saya tidak mengenal mereka sama sekali, kata pemuda itu. Tadi saya hanya sedang bercanda. Saya hanya mendengar cerita tentang mereka, tapi saya belum pernah melihatnya sendiri. Kamu sedang bermain-main dengan bencana, tegur penumpang yang lain. Apakah kamu kenal atau tidak, kamu tetap seorang pengkhianat, kata Taikyong. Kamu harus dibawa ke kapal kita. Dia tidak memiliki hubungan dengan In Hong. Tolong beri dia ampun, kata bajak perempuan itu. Ia tampaknya bisa mengenali orang. Karena pandanganmu kepada Hek, aku akan memberimu ampun, kata Taikyong. Tetapi, ia tetap menggeledah tubuh orang dan membuka pakaian mereka, hingga pemuda itu hanya tersisa dengan pakaian dalamnya. Kamu bukan siapa-siapa. Apa kamu berencana membuatnya mati kedinginan? Kata Saudagar, yang hatinya tergerak. Hentik, wakakah kamu ingin menyelamatkannya? Tanya Taikyong. Dia di kedinginan juga pantas. Awas, nanti aku juga akan menanggalkan pakaiannya. Mendengar itu, Saudagar itu memilih untuk diam. Dengan cepat, kawanan bajak selesai memindahkan muatan orang, termasuk dua tawanan mereka. Sementara Taikyong dan Sinyonya berkulit hitam dan kasar adalah yang terakhir bergerak. Kemudian, dengan melepaskan tembakan sebagai tanda keberangkatan, kawanan itu meninggalkan mangsanya. Sementara berlayar, Taikyong memperhatikan kapal SHUEN FUNG mengangkat tiga layarnya dan mulai berlayar menuju arah selatan, ke Haiman. Setelah kapal itu tidak terlihat lagi. Ia memutar kapalnya sendiri menuju San Men Wan. Pemimpin bajak, Tam Pit Sin, duduk dengan tenang sambil menghisap pipa. Pit Seng, Pit Kong, bawa dua tawanan itu ke sini, perintahnya. Dua anggota bajak tersebut, yang berjenggot, mengambil Hyang Kat dan Leng In dari sel mereka yang sempit. Pit Sin memperhatikan kedua tawanan itu, keduanya muda, gesit dan tampan. Mereka berdiri di hadapannya dengan kedua tangan terikat di belakang. Nona, apa maksudmu membawa senjata api? Apa pekerjaanmu sebenarnya? Tanya Pit Sin. Senjata api itu untuk keperluan pribadi, jawab Hyang Kat. Pit Sin memperhatikan pakaian orang itu, yang sederhana. Orang dengan penampilan seperti itu seharusnya tidak membawa senjata api. Kecuali mereka adalah polisi atau detektif. Jika kalian tidak memberitahu kami tentang diri sebenarnya, kami akan menghukum kalian mati, ancam kepala bajak itu. Beritahu kami siapa kalian dan apa pekerjaan kalian. Jika kalian berbicara jujur, mungkin saja kalian bisa selamat. Leng In gemetar karena khawatir, matanya memandang adik misannya. Ia berharap saudara itu akan memberikan jawaban yang jujur. Hyang Kat, di sisi lain, memiliki pandangan yang berbeda. Dia tahu bahwa jika dia mengungkapkan dirinya, saudaranya akan turut hancur seperti dia. Dia tahu betul bahwa musuh mereka menganggapnya sebagai ancaman besar. Jika kalian ingin tahu tentang kami, itu tidak sulit, kata sang nona dengan nada mengejek, yang ingin bajak merdekakan dia dan Leng In sambil berbicara dengan angkuh. Tapi kalian berdua berani seperti tikus. Aku khawatir nama kita akan membuatmu menyerah, katanya. Hmm, kalian ini orang besar bagaimana? Katanya lagi dengan nada mengejek. Bagaimana cara namamu akan membuat kami kaget dan menyerah? Kalau nyali kalian tidak seperti nyali tikus, mengapa kalian takut pada kami? Untuk apa kalian harus diikat seperti ini? Ujar si kepala bajak dengan tenang. Jika si kepala banyak bicara secara adem, kata hiangkat dengan mengejek. Kalian semua tampak seperti harimau yang garang, tapi nyali kalian seperti tikus, tambah sang nona dengan ejekan. Lepaskan ikatan mereka, perintah si kepala bajak. Aku mau melihat, apakah mereka mampu berbuat sesuatu? Ujar salah satu anggota bajak, yang Pitseng. Dia terlihat begitu tenang, mungkin dia bukan orang sembarangan. Siapa tahu, dia mungkin salah satu dari tiga perampok perempuan yang terkenal. Benar, jangan-jangan dia adalah hiangkat, kata Taikyong. Tidak peduli siapa dia, dia harus mati, kata Pitkong. Kita harus mencegah bencana di masa depan dengan membasmi mereka sekarang juga. Lebih baik kita lemparkan mereka ke laut, kata Njyo So. Sang nyonya berkulit hitam dan kasar. Dengan kedua tangan mereka terikat seperti itu, tidak mungkin mereka akan bisa hidup lagi. Kepala bajak itu memperhatikan hiangkat dan lengin bergantian. Hem, hem, dia mengulangi dengan suara seram. Hem, hem, hiangkat juga mengejeknya. Lihatlah, belum lagi aku mengungkapkan identitasku, kalian sudah ketakutan, katanya. Coba jika aku menyebutkan si dan namaku, apakah kalian tidak akan terkejut dan takut? Nona, baiklah sebutkan namamu dan latar belakangmu juga, kata si kepala bajak, mencoba tetap tenang. Jika tidak, kami akan terpaksa melanjutkan dengan serius. Aku sudah bilang, nyali kalian kecil seperti tikus, ulangi hiangkat. Kalian tidak layak menjadi bajak. Kalian tidak berani membebaskan kami. Lepaskan pengikatan mereka, seru Pitsin. Ekspresinya memperlihatkan kemarahannya karena merasa dianggap enteng. Kami tidak gentar, bebaskan dia, bebaskan, kata hiangkat dengan ejekan yang telah membuahkan hasil. Pitsin merasa hatinya terbakar. Namun Pitseng dan Pitgong, Hek Ngo So dan Taikyong menentang. Jangan, itu berbahaya, kata mereka. Akhirnya, kepala bajak itu mengakui bahwa memang ada bahaya dalam memberi mereka kesempatan hidup. Nona, kau mempertahankan sikap yang tidak patut dan kami harus bertindak. Akhirnya, kata pemimpin ini sambil menarik revolver dari saku celananya. Hiangkat melihat bahwa nyawa mereka berdua terancam dan karena tidak ada jalan lain, dengan tiba-tiba ia mendorong Leng In hingga terjatuh ke laut, sementara dia sendiri menyusul dengan melompat. Dalam sekejap, tubuh mereka telah tenggelam dan terbawa arus laut. Kejadian itu membuat semua bajak tercengang. Ketika mereka sadar, mereka menembak ke arah laut dengan sia-sia. Mereka beruntung, kata si kepala bajak. Mereka tidak tewas oleh tembakan, tapi mereka mati di perut ikan, kata Hek Ngo So. Kapal terus berlayar hingga tiba di pantai Sandman One, tempat Pitseng, Pitgong, Taikyong, dan Hek Ngo So tinggal. Di atas kapal mereka, kawanan bajak itu membagi bagian dari hasil rampasan, lalu mendarat dan bergegas pulang ke rumah masing-masing. Di dalam air, Hiangkat bergelut dengan kematian, berusaha melepaskan diri. Ketika dia akhirnya muncul ke permukaan, dia berusaha keras untuk tetap berenang dan bernapas. Dia percaya Leng In, yang pandai berenang, akan bisa menyelamatkannya. Namun, dia tidak melihat Leng In di sekitar. Dia hanya melihat sebuah benda kecil mengambang di kejauhan, yang dia kira adalah Leng In. Ketika benda itu mendekat, Hiangkat menyadari bahwa itu bukan Leng In, melainkan seekor ikan besar. Meskipun kecewa, dia merasa lega karena menyadari bahwa ikan itu tidak membahayakan. Dia menduga bahwa di tempat lain, pasti ada makanan lain untuk ikan itu. Hiangkat terus berenang dan berteriak meminta tolong ketika dia melihat sebuah perahu layar mendekat. Dia menunggu perahu itu cukup dekat, lalu berteriak minta tolong. Orang dalam perahu tampak bingung, namun perahu terus berlayar. Akhirnya, sehelai tali dilemparkan ke arahnya. Dengan cepat, Hiangkat meraih tali itu dengan kakinya, lalu ditarik ke atas perahu. Tali pengikatnya pun dibuka. Hiang, seru seseorang. Hiangkat menoleh dan melihat Leng In duduk di perahu, mengenakan pakaian pinjaman. Oh, Engko In, kita beruntung, ucapnya. Leng In mengangguk. Hiangkat kemudian mengucapkan terima kasih kepada tiga orang di perahu tersebut. Satu orang tua, satu setengah tua, dan satu muda, serta seorang nyonya setengah tua. Tiga penghuni itu, yang terdiri dari kakek, anak, dan cucu, merupakan orang-orang dengan hati yang mulia. Si nyonya dengan baik hati meminjamkan satu set pakaian untuk Hiangkat dan Leng In, sehingga pakaian mereka yang basah dapat digantung di dapur. Apakah kalian hendak terus menuju Hai Men? Tanya si orang tua. Benar, jawab Leng In. Kalau begitu, kalian baik turut bersama kami ke dusun haiwan Cun di Sun Men, kata si orang setengah tua. Nanti di kota Sun Men, kalian dapat bermalam, dan besoknya, dengan berjalan kaki, kalian dapat menuju langsung ke Hai Men. Leng In mengangguk setuju. Terima kasih, ucapnya. Maka, di bawah sinar matahari tenggelam, kendaraan air itu menuju ke Hai Wan Cun. Di tepi laut di dusun Hai Wan Cun terdapat sebuah rumah makan yang menjadi tempat berkumpul bagi para nelayan dan penduduk setempat. Namun, pada hari itu, di sebuah meja lain, ada tambahan dua tamu asing, yaitu Hiangkat dan Leng In. Mereka telah menggantungkan pakaian mereka yang basah dan datang dengan perut kosong serta tubuh yang kedinginan. Mereka memesan daging dan ayam untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Dari sini ke kota Sun Men, kata orangnya, ada sekitar 20 li lebih. Itu berarti kita harus berjalan kaki selama kurang lebih tiga jam, kata Leng In pada temannya. Sekarang sudah hampir pukul. Kalau kita sampai di kota, pasti sudah mendekati tengah malam. Hiangkat mengangguk. Ketika kawanan bajak menangkap kita, mereka lupa untuk menggeledah kita terlebih dahulu, kata Hiangkat. Meskipun uang kertas kita basah, kita masih memiliki pena, jam tangan, dan uang perak. Sehingga meskipun nilai uang kertas turun, harta kita masih tetap berharga. Kita masih memiliki cukup uang untuk perjalanan. Eh, tuan rumah, masih ada tempat kosong atau tidak? Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita di ruangan luar. Di luar sudah penuh, tetapi di dalam masih ada. Jawab tuan rumah, silakan masuk ke dalam. Tidak, di dalam sempit dan panas, kami lebih suka di luar. Saud seorang pria. Mereka ada di luar. Kita bertemu dengan musuh kita, kata Hiangkat pelan kepada Leng In. Itu adalah suara Hek ngoso dan sipit seng. Leng In terkejut, tetapi ia tetap diam. Tetapi di luar sudah penuh, kata tuan rumah. Kalian lihat sendiri, di dalam ada tiga meja yang kosong, kata suara seorang pria lain. Kita punya pelanggan lama di sini. Bisakah kalian meminta salah satu dari mereka pindah ke dalam? Barangkali ada yang bersedia mengalah. Engko In. Itu adalah suara kasar dari si Tai Kiong, kata Hiangkat, sambil membuka pintu dan mengintip. Sekarang kita pasti bertemu dengan bajak-bajak Pit Seng, Pit Kiong, Hek Ngoso, dan Tai Kiong. Mereka sedang berebut tempat dengan tiga tamu yang duduk di sebuah meja, yang mereka harap akan bersedia mengalah. Benarkah mereka Hiang? Tanya Leng In saat Hiangkat kembali ke meja mereka. Wajahnya tanpa khawatir. Ia bertanya dengan pelan. Leng In mengangguk. Kalian tidak memiliki senjata, sedangkan mereka memiliki, kata Leng In. Ini berbahaya. Mereka mungkin masih berniat membunuh kita. Bagaimana menurutmu, Hiang? Suara Leng In mulai bergetar. Akan lebih baik jika In Hong atau Cat Paul berada di sini dengan senjata lengkap. Kita tidak perlu khawatir, jawab Hiangkat. Sayangnya, kealian kita tidak sehebat mereka berdua. Jika kita melawan mereka, aku mungkin bisa menjatuhkan dua orang. Tapi dua orang lainnya bisa menembakku. Atau jika aku mengungkapkan rahasia mereka di depan semua orang, Belum tentu ada yang berani melawan mereka. Tapi pasti mereka akan menembak kita. Leng In meringis. Tubuhnya gemetar. Akan lebih baik jika kita bisa menghindar dari pandangan mereka. Atau kita hanya memperhatikan situasinya saja. Engko In, tetap tenang. Ketika aku bertemu dengan setan itu, Aku belum mengetahui tentang nyonya Han. Lanjut Hek Noso. Itu terjadi pada malam yang gelap dan sunyi. Saat itu, aku sedang berjalan di jalanan yang licin menuju ke kota. Tiba-tiba aku mendengar suara hu-hu dan hang-hang berulang kali. Karena suara aneh itu, aku menoleh ke belakang. Dalam cuaca yang gelap, aku melihat dengan samar-samar si setan yang menyamar sebagai seorang pembesar boan. Dia terus mengejarku, hingga akhirnya aku lari. Sambil berlari, aku berdoa agar setan itu pergi dan doaku berhasil mengusirnya. Setan itu tidak lagi mengejarku. Hanya berlari masuk ke dalam sebuah kuburan. Hek Noso mengambil cawan. Apakah kalian menceritakan tentang nyonya Han, si nenek perempuan dari keluarga Kiong di ujung haiwan chun? Tanya Pit Kong sambil menggigit sepotong paha ayam. Apakah kalian tahu tentang kejadian itu? Tanya Hek Noso. Tentang penculikan nyonya Han oleh setan memang benar. Awalnya hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Tetapi sekarang hampir semua orang mengetahuinya, kata Pit Kong. Penduduk sini banyak yang melihat setan bowan itu. Dia sering muncul dari kuburannya di hiang dan ia menjadi siluman. Omongan itu kemudian menjadi perbincangan lain di antara para tamu. Kemarin malam, sekitar pukul 4, tetanggaku, Ti Ah Lok, yang tinggal dekat rimba, telah bertemu dengan setan tinggi yang menakutkan. Dia mencoba untuk lari, tetapi sudah terlambat. Tangan dingin dari setan itu menyentuh wajahnya, membuatnya gemetar dan pingsan. Ketika dia bangun, matahari sudah naik di timur. Dia segera menyadari bahwa dia berbaring di dekat sebuah kuburan. Ternyata setan itu terlambat, sehingga tidak sempat membawanya ke dalam kuburan. Kabarnya, nyonya Han telah dibawa masuk ke dalam kuburan itu. Ah Lok sangat ketakutan. Dan ketika dia pulang, dia jatuh sakit dan belum sembuh hingga sekarang, kata seorang tamu. Saya juga mendengar tentang hilangnya nyonya Han itu. Polisi setempat sedang menyelidikinya. Tapi penyelidikan mereka tidak membuat kemajuan. Mereka hanya bekerja keras jika ditekan oleh pihak yang mengadu. Jika tidak, mereka akan berhenti sendiri. Saya sendiri tidak percaya bahwa manusia bisa ditangkap oleh setan dan dibawa ke dalam kuburan. Tetapi memang benar, hilangnya nyonya Han itu masih menjadi misteri, ujar Pitseng. Semua orang percaya bahwa setan itu ada di haiwan cun ini, bahkan ada yang melihatnya. Hanya Anda yang tidak percaya, itu tidak akan mencegah setan itu muncul lagi, kata Pit Kong. Saya tak takut untuk menggali kuburanku, tapi saya takut pada setan. Eh, Enzo Hek, apakah doa Anda efektif untuk mengusir setan? Jika iya, ajari saya. Tentu saja, selama setan mendengar doaku, dia akan menjadi seperti tikus yang melihat kucing. Tetapkan Hek ngoso. Baiklah, mulai besok, saya akan belajar dari Anda. Malam ini tidak ada bintang, tidak ada bulan. Setan itu pasti akan muncul, kata seorang tamu. Jadi, mari kita pulang sebelum siang. Kata-kata itu mempengaruhi para tamu, sehingga salah seorang dari mereka melakukan perhitungan dengan tuan rumah makan. Setengah li dari rumah makan itu terdapat sebuah sungai kecil yang mengalir ke laut. Tetapi ujung sungai itu mengarah jauh ke pegunungan Tian Taishan. Salah satu tamu mengamati sungai itu, dan dia melihat sebuah bayangan berjalan di tepi sungai. Bayangan itu membawa lentera dan berjalan dengan membungkuk. Lenteranya tidak terang, tetapi dalam kegelapan, cahayanya cukup terlihat. Beberapa tamu lain juga melihat bayangan itu, dan mereka semua tertarik untuk terus mengawasinya. Tiba-tiba, sedikit di belakang bayangan pertama muncul bayangan lain. Bayangan itu tinggi dan besar. Orang-orang terus memperhatikan sampai ada tindakan yang terjadi. Bayangan pertama berlari, dan yang kedua mengejarnya. Lihat-lihat seru tamu pertama dengan suara terkejut. Itu setan Bowan. Dia sedang mengejar orang yang membawa barang. Di rumah makan itu, lebih dari dua puluh tamu berkumpul di pintu untuk menyaksikan. Mereka melihat bayangan yang membawa lentera berlari, diikuti oleh bayangan yang tinggi dan besar. Semakin lama mereka melihat, semakin jelas. Bayangan besar itu tidak mengenakan pakaian. Hanya mengenakan baju besar seperti pembesar pada zaman dulu, dengan kopiannya yang ada di kepala dan terumbang ambing di bawahnya. Itu adalah pakaian pembesar Bowan dari puluhan atau ratusan tahun yang lalu. Karena cahayanya yang redup, karena setan itu menguntit begitu dekat, maka orang bisa melihat jubah dan pakaiannya dengan lebih jelas. Bahkan jubahnya saja sudah cukup untuk mengidentifikasinya. Itulah si setan pembesar Bowan, seru banyak orang. Suasana menjadi tegang, terutama ketika bayangan pertama telah menyerang. Tubuhnya diseret, lalu dikejar dan dibawa pergi. Tolong, terdengar jeritan samar-samar. Setan itu melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain, berbelok-belok di antara semak-semak. Dan ketika cahaya tengloleng padam, ia seolah-olah menghilang dari pandangan, dan suara korban pun tidak terdengar lagi. Apa yang kemudian terdengar adalah suara gemuruh samar-samar. Huhu! Hang-hang! Itu suara setan. Kali itu tidak ada jembatannya, dan sungainya begitu lebar, kata seorang tamu, sementara orang-orang tampak bingung dan takut. Mengapa setan bisa melompati sungai seperti itu? Jangan lupa bahwa dia adalah setan. Kata seorang tamu lainnya, setan tidak membutuhkan jembatan. Dia bisa pergi kemanapun dia suka. Coba kita lihat, apakah sungai itu benar-benar memiliki jembatan, kata seorang tamu yang menjadi korban sungai. Jika memang tidak ada jembatannya, dan dia benar-benar melompat atau terbang, maka dia pasti setan. Tidak usah pergi, selatuan rumah. Di sana tidak ada jembatan, kecuali sekitar lima atau enam li di sebelah sana. Di situ ada sebuah jembatan kayu. Tetapi beberapa tamu telah pergi, sementara yang lain yang bingung kembali ke meja mereka. Di dalam rumah makan, semua tamu mendengar keramaian di luar. Mereka terkejut dan terkejut. Bahkan Hiang Kat dan Leng In juga keluar. Hanya setelah cahaya tengloleng padam, mereka kembali ke dalam. Dari tiga tamu tersebut, Hiang Kat berhasil mendapatkan dua lampu baterai. Mereka membutuhkannya untuk perjalanan malam. Mereka bertemu dengan tamu tersebut dan meminta salah satunya. Mereka juga menukar uang kertas agar mereka memiliki cukup uang untuk perjalanan. Sementara itu, beberapa tamu yang berani telah kembali dan memberikan laporan mereka. Kali itu memang tidak ada jembatannya, dan sungainya cukup lebar, kata salah seorang dari mereka. Tidak diragukan lagi, bayangan besar itu adalah setan. Sementara ini, aku belum bisa menafsirkannya, jawab Hiang Kat, sambil mereka terus berjalan. Kadang-kadang Hiang Kat menggunakan lampu baterainya untuk melihat ke depan, ke kiri, dan ke kanan. Dia tidak terus-menerus menyalakan lampu itu, karena mereka masih memiliki perjalanan selama 20 lay lebih, dan dia khawatir lampunya akan habis. Eh, Hiang, kata Leng In setelah mereka berjalan sedikit lebih jauh, aku merasa, selain suara langkah kita, ada langkah dari orang ketiga di belakang kita. Tanpa disangka, pemuda itu merinding. Apakah kau mengira itu setan? Hiang Kat tertawa, kau pikir setan sedang menguntit kita dari belakang? Nanti aku akan menyuluh, apakah ada benar-benar setan di belakang kita? Jangan, jangan, Hiang, jangan menyuluh, Leng In menjegah, dan ia mencoba merebut lampu baterai dari tangan adiknya itu. Kita jangan mengganggunya, dia mungkin tidak akan mengganggu kita. Ayo, teruslah berjalan. Hiang Kat kemudian mengikuti tindakan Leng In, sehingga, meskipun mereka berdua, tindakan mereka seakan-akan tindakan satu orang. Sekarang dia juga mendengar adanya tindakan lain di belakang mereka, dan menurut suaranya, suara itu tidak terlalu jauh. Hiang, dengarkanlah, suara Leng In tidak tegas, dan tubuhnya gemetal. Hiang Kat berhenti, dan Leng In mengikutinya. Ketika langkah mereka tidak bersuara, suara yang ketiga juga tidak terdengar. Namun, ketika mereka bergerak, suara itu terdengar lagi. Eng Ko In, berikan lampu baterainya, Hiang Kat meminta. Aku ingin menyuluh dengan yang lain, tetapi aku tidak berani menoleh untuk melihat, kata hati Leng In. Hiang Kat tidak mau mengerti. Ia meraih lampu tersebut, sehingga di sisi lain, lampu baterai tersebut direbut oleh Leng In. Siapa yang akan menoleh ketika Hiang Kat menekan tombol lampu itu? Ayo, teriak Leng In, yang terpaksa menoleh ke belakang. Di antara sorotan lampu baterai, mereka melihat seorang setan yang tinggi dan besar, berpakaian merah, dengan jubah yang bergelombang, dan berlapis-lapis. Di lehernya tergantung kalung mutiara. Itulah setan dengan penampilan seperti pembesar boan. Yang membuatnya lebih menakutkan adalah wajahnya yang panjang dan jelek. Dahi bagian atasnya menonjol dan bagian bawahnya rata dengan wajahnya. Di atas hidungnya melebar, matanya melotot, dan wajahnya kuning seperti kertas kuning. Matanya yang melotot itu hitam dan berkilau tajam, di atasnya terdapat alis hitam dan tebal. Mulutnya lebar seperti sekop. Leng In ingin melarikan diri, tapi kedua kakinya tidak mau patuh. Jadi dia hanya berdiri bengong. Hyang Kat juga terkejut, tapi ia mencoba untuk mengendalikan dirinya. Ia berdiri di samping kakaknya, siap untuk berkelahi. Hu, 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 hang, hang, hang. Setan itu mengeluarkan suaranya yang khas. Sambil berbicara, ia maju perlahan-lahan mendekati dua orang itu. Hyang Kat segera mendorong tubuh kakaknya, dan setelah itu, Leng In bisa bergerak kembali. Dia segera berlari, meskipun dengan goyah. Ketika setan melihat Leng In berlari, ia melompat beberapa kali, hingga akhirnya ia berada di depan Hyang Kat. Tapi nona itu menyerangnya dengan sekejap. Setan itu gesit dan tangkas, ia melompat mundur untuk menghindari serangan itu, lalu maju lagi untuk menyerang kaki Hyang Kat. Hyang Kat menarik kaki. Saat tubuh setan maju, ia menggeser kakinya ke samping dan memukul kepalanya ke pinggang. Sekali lagi, setan itu berhasil menghindari serangan itu dengan mengegoskan tubuhnya. Pada saat yang sama, Leng In telah berlari jauh, dan ketika ia berhenti sejenak, ia berbalik dan melihat, dengan lampu baterai, ia bisa melihat Hyang Kat sedang bertarung dengan setan itu. Tapi tidak Lama kemudian, ia terkejut. Ia melihat setan itu meraih tangan panjangnya ke arah wajah adiknya itu, tangan itu seolah-olah mencubit atau mengelusinya, sehingga Hyang Kat, yang tidak sempat menghindar atau melompat. Langsung jatuh. Kemudian setan itu membungku untuk menyerang tubuhnya, mengangkatnya, dan membawanya pergi, bukan untuk membuangnya, tapi menuju arah si pemuda. Leng In merasa panik dan ketakutan. Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk adiknya. Dia tahu bahwa kung fu Hyang Kat sudah cukup baik, tapi sekarang nona itu telah dirubuhkan. Oleh karena itu, dia yakin bahwa musuh itu tidak manusia biasa, melainkan setan. Jika adiknya kalah, apa yang bisa dia lakukan sendiri? Maka, terpaksa atau tidak? Dia berbalik dan berlari secepat mungkin. Dia berteriak meminta tolong. Rasanya dia berlari dengan sekuat tenaga, tapi setan itu juga berlari lebih cepat. Dalam waktu tiga menit, rasanya setan itu sudah sangat dekat dengannya. Pada saat yang berbahaya itu, dia merasa bahwa dia bisa diculik atau diserang dari depan. Dan ada belasan orang Hawisio bersama dua pelayannya yang mendekatinya, membawa sesuatu, tampaknya mereka baru selesai melakukan ritual di suatu rumah. Mereka mendengar teriakan, dan mereka berlari mendekat. Mendengar ini, setan itu berbelok ke samping dan melarikan diri ke tempat yang gelap. Hatinya Leng In berdebar, dengan napas yang terengah-engah, dia berbalik dan melihat, dengan lampu baterai, dia masih bisa melihat Hiang Kat yang sedang dibawa pergi oleh setan yang sangat cepat. Apa yang terjadi? Tanya salah seorang Hawisio. Adik perempuanku diculik oleh setan pembesar Boan, jawab Leng In. Tolong, tolong, Suhu, kejar mereka. Tolong selamatkan adikku. Tapi begitu disebutnya setan itu, semua Hawisio itu menjadi ketakutan. Alih-alih membantu, mereka malah lari menjauh. Kalian semua tidak berguna, kata Leng In. Tapi semua pendeta itu sudah melarikan diri jauh, dan dia menjadi ketakutan juga, jadi dia juga lari secepat yang dia bisa. Dia berteriak meminta tolong saat dia berlari. Rasanya dia berlari secepat yang dia bisa, tapi setan itu juga berlari lebih cepat. Dalam waktu tiga menit, rasanya setan itu sudah sangat dekat dengannya. selamat menikmati. Terima kasih.